Musabah Koh Tila Watil Quran ke-14 yang bertempat di Hotel Marbella pada 17 April 2017. Dihadiri oleh seluruh kafilah yang berasal dari 8 kabupaten dan kota seprovinsi Banten, tidak terkecuali kafilah kota Tanggrang. Kapilah kota Tanggrang sebanyak 90 orang yang terdiri dari 10 pembina, 20 ofisial, dan 60 peserta lomba mengikuti pembukaan MTG yang berlangsung pada tanggal 17 hingga 21 April 2017. Wakil wali kota Tanggrang, Haji Syarudin berharap kafilah kota Tanggrang dapat memberikan yang terbaik dalam ajang Musabah Koh Tila Watil Quran tingkat provinsi Banten ini. Harapan kita pemerintah kota Tanggrang mudah-mudahan yang terbaik, karena pembinaan secara mendasar sudah kita lakukan, baik dari tingkat kelurahan, STG yang dilaksanakan di tingkat Ketamatan, dan sampai ketiga kota. Setelah itu juga selesai pelaksanaan MTG tingkat kota pun, kita lakukan pembinaan untuk memantapkan para kapilah kita. Mudah-mudahan kota Tanggrang itu menjadi peserta yang terbaik, dan menjadi juara umum mudah-mudahan. Kota Tanggrang mengikuti semua cabang perlombaan yang ada, seperti cabang Tilawah Quran, Hifzil Quran, Kat Quran, Kiraat Kutub, Tabsir Quran, Syarh Quran, Faknil Quran, Hifzil Quran, dan juga Makalah Quran. Diharapkan, dengan adanya Musabah Koh Tila Watil Quran ini, kita dapat mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan sehari-hari, khususnya masyarakat kota Tanggrang, sebagai kota yang berjulung Kota Takul Karima. Diharapkan, dengan adanya Musabah Koh Tila Watil Quran ini, dapat menjadi pedoman bagi masyarakat mengenai nilai-nilai agama. Saya Novi Alustami, Pestajar Kau Merah yang bertugas Imam Dwi Saputra, mengucapkan terima kasih. Di liputan, Tanggrang.